...menyebut apa yang diunggah oleh akun atfrfuturetalents soal garis keturunannya adalah kabar bohong. Ia bahkan meminta media-media Malaysia untuk berhenti memberitakannya. Begitulah, hingga saat ini Malaysia tampaknya kesulitan mencari pemain keturunan yang mau membelat tim Harimau Malaya. Jangan heran jika banyak yang berspekulasi, kendala inilah yang menyebabkan pelatih Kim Pan Bon akhirnya hengkang. Apalagi, ia juga mendapat banyak hambatan dari klub-klub di Liga Malaysia. Klub di Liga Malaysia tak mudah memberikan izin bagi pemainnya untuk memperkuat tim nasional Malaysia. Penggemar sepak bola Malaysia tentu saja bersedih dengan kepergian Kim Pan Gon. Tapi, kaum Melayu palsu di negeri kasino mungkin agak sedikit terhibur dengan kemenangan besar tim sepak bola U19 mereka dalam kejuaraan AFF tahun 2024. Ditopang dengan pemain keturunan Bangladesh, tim Harimau Muda tampil garang saat mengalahkan Brunei. Walaupun begitu, hal itu memang sekedar obat pelipur lara. Sebab, ukuran prestasi sepak bola, tetaplah tim senior. Untuk tim senior, tampaknya Malaysia belum bisa menemukan solusi, terutama jika ingin menandingi Indonesia. Malaysia selalu kesulitan untuk mendapatkan pemain keturunan yang berkualitas. Harus dicatat bahwa, pada kejuaraan Piala Asia yang lalu, Malaysia telah membawa 14 pemain keturunan atau hasil naturalisasi. Tapi hasilnya tidak maksimal, karena pemain keturunan yang direkrut sebatas mereka yang berlaga di Liga Malaysia. Ada pun Indonesia rajin berkeliling Eropa untuk mencari pemain keturunan yang mau membela tim nasional Indonesia. Jadi keinginan pelatih Shintai Yong benar-benar dipenuhi oleh pemerintah Indonesia. Nah, rendahnya kualitas pemain keturunan Malaysia itu, juga tercermin dari nilai pasar tim nasional mereka. Nilainya jauh dibanding dengan tim nasional Indonesia. Nah, berikut ini adalah daftar nilai pasar tim Asia. Nilai skuad Jepang mencapai 5,5 triliun rupiah. Ini skuad yang termahal di Asia, urutan berikutnya adalah Korea Selatan, Iran, Australia, Uni Emirat Arab, Uzbekistan, Arab Saudi, Qatar, Suriah, dan Jordania. Selanjutnya, di urutan sebelas adalah Indonesia. Nilai skuad Indonesia tertinggi di Asia Tenggara, dengan angka sekitar 222 miliar rupiah. Skuad Thailand lumayan juga nilainya, yakni 174 miliar rupiah. Adapun skuad Malaysia hanya bernilai 117 miliar rupiah. Dari nilai pasar skuad sepak bola masing-masing negara tersebut, sudah terlihat pula kualitas para pemainnya. Dalam skuad Indonesia, pemain termahal adalah Tom Haye, dengan nilai sekitar 52 miliar rupiah, dan yang kedua adalah Jai Idzes dengan nilai sekitar 43 miliar, lalu yang ketiga adalah Calvin Verdong dengan nilai sekitar 43 miliar rupiah. Bersama dengan Sandy Walsh, ada empat pemain Indonesia yang berada di deretan pemain termahal di Asia Tenggara. Urutan kelima hingga ketujuh, barulah pemain Thailand. Hebatnya Thailand, mereka adalah pemain lokal. Lalu urutan kedelapan, kembali pemain Indonesia, Jordi Amat, yang muncul. Adapun, satu-satunya pemain Malaysia yang masuk deretan pemain mahal di Asia Tenggara adalah Dion Kuls. Dari situ saja sebenarnya sudah terlihat peta persaingan tim senior di Asia Tenggara. Dominasi Indonesia akan sulit ditandingi dalam waktu dekat. Nah, kami akan mengulas kenapa Indonesia lebih mudah menarik pemain keturunan dibanding dengan Malaysia. Ada banyak sebab. Yang pertama, tentu saja faktor keseriusan pemerintah Indonesia untuk mendatangkan pemain keturunan. Bayangkan saja, Erik Thohir bukan sekedar ketua PSSI, tapi dia juga menjadi Menteri BUMN. Bandingkan dengan posisi Hamidin Amin di Malaysia, yang sekedar menjadi ketua Federasi Sepak Bola. Ia tak memiliki jabatan politik yang kuat. Tentu saja, Erik Thohir jauh lebih berpengaruh, dan jauh lebih bisa meyakinkan bagi pemain keturunan. Selain itu, pemerintah Indonesia memang mendukung penuh kebijakan merekrut pemain keturunan. Faktor kedua, tentu saja karena negara Indonesia jauh lebih besar dibanding Malaysia. Jumlah penduduk Indonesia lebih besar, dan diaspora Indonesia pun lebih banyak. Pendapatan nasional Indonesia juga lebih besar ketimbang Malaysia. Inilah kenapa Malaysia sulit menandingi Indonesia, karena Malaysia merupakan negara kecil. Walau Indonesia dan Malaysia sama-sama masih berjuang untuk masuk ke piala dunia, Indonesia tentu lebih menarik bagi pemain keturunan. Membela negara dengan jumlah penduduk yang besar tentu saja lebih membanggakan. Dan popularitas pemain nasional Indonesia selama ini juga memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Banyak pemain tim Nas yang akhirnya mendapat kontrak menjadi bintang iklan. Dan hal ini tentu saja menjadi tambahan penghasilan yang lumayan bagi pemain bola. Dan satu hal lagi, kelebihan Indonesia dibanding Malaysia. Di Indonesia ada persamaan hak, ada pun di Malaysia tidaklah demikian. Walaupun jadi warga negara Malaysia, pemain keturunan tersebut tetaplah menjadi warga kelas 2. Karena di Malaysia warga kelas 1 adalah kaum Melayu palsu atau Melayu British. Ada pun, pemain keturunan Indonesia akan mendapat perlakuan sama sebagai warga negara. Ia pun akan mudah mendapatkan pekerjaan yang layak di Indonesia setelah pensiun dari pemain sepak bola. Perbedaan itulah yang menyebabkan negeri kasino lebih sulit merekrut pemain keturunan. Dan video dari kanal Starting Eleven berikut ini menggambarkan hal itu. Tak banyak pemain asing atau pemain keturunan yang mau membela Malaysia. Di belahan dunia lain, Malaysia sebetulnya punya banyak pemain keturunan. Salah satu yang sedang diminati oleh harimau Malaya adalah alumni Barcelona B, Naim Garcia. Dari nama saja sudah kelihatan ya. Melansir dari makan bola, Naim ini memiliki darah Malaysia dari neneknya yang dikabarkan orang Sabah. Lahir dan besar di Spanyol, Naim mengawali karir sebagai pemain Akademi Real Madrid pada tahun 2016. Kini pemain yang berusia 22 tahun itu berseragam, Sidi Leganes yang baru promosi ke La Liga. Komunikasi awal pun kabarnya sudah dilakukan oleh pihak Federasi Sepak Bola Malaysia. Namun, Naim belum memberikan respons apapun tentang ketertarikan timnas Malaysia. Padahal jika Malaysia bisa melobi pemain yang satu ini, lumayan sih. Pemain selanjutnya yang pernah dihubungkan dengan Malaysia adalah wonderkid Manchester United, Ethan Whitley. Pemain yang punya tiga caps di squad senior Manchester United itu sempat dikabarkan memiliki keturunan Malaysia dari sang nenek. Berita ini diungkapkan oleh akun X bernama atfrfuturetalents. Publik Asia Tenggara pun dibuat kaget oleh postingan tersebut. Namun, akun fanbase Manchester United cabang Malaysia, TheUnited.my, langsung mencari tahu kebenaran dari berita itu. Mereka bahkan langsung menanyakan soal garis keturunan kepada Ethan Langsung. Pemain kelahiran Inggris itu pun membantah kabar tersebut. Dalam postingan akun TheUnited.my, Ethan menyebut apa yang diunggah oleh akun atfrfuturetalents soal garis keturunannya adalah kabar bohong. Ia bahkan meminta media-media Malaysia untuk berhenti memberitakannya. Penyerang Rapid Vienna, Ferdi Druif, juga diisukan telah dihubungi oleh Federasi Sepak Bola Malaysia. Nah, yang kali ini kelihatannya lebih meyakinkan karena yang mengabarkan adalah makan bola. Mereka menyampaikan bahwa Ferdi Druif memiliki garis keturunan Malaysia dari leluhurnya. Nama Ferdi Druif pun ikut viral di Indonesia, karena ketika Malaysia melakukan pergerakan untuk membujuknya, Ferdi sedang berstatus pemain FC Zwolle musim lalu. Itu artinya, Ferdi satu tim dengan pemain keturunan Indonesia lainnya, Eliano Renders, yang juga adik kandung dari bintang LC9, Tijani Renders. Namun setelah munculnya ketertarikan Malaysia beberapa bulan lalu, tak ada perkembangan lagi. Beritanya menguap begitu saja. Tidak ada kontak lebih lanjut dengan Ferdi. Belum ada kabar juga apakah Ferdi sudah mengurus berkas-berkas atau belum. Rumornya, Ferdi tidak yakin untuk bergabung dengan timnas Malaysia karena tidak akan tampil di Piala Dunia 2026. Tak mau kalah dengan Indonesia, Malaysia juga dikabarkan memiliki pemain keturunan yang berkarir di sepak bola Inggris. Pemain itu adalah Josh Brownhill. Berita ini bahkan sudah dikonfirmasi oleh situs Transfermark. Di situ dijelaskan bahwa pemain yang kini memperkuat Burnley tersebut dinyatakan layak untuk memperkuat timnas Malaysia karena punya darah Malaysia dari ibunya. Brownhill tercatat sebagai pemain yang lahir dan tumbuh di Inggris. Tapi sama sekali belum pernah membela timnas Inggris. Maka dari itu kesempatan Malaysia untuk menggaetnya masih terbuka lebar, tapi itu juga kalah usang pemain bersedia untuk membela timnas Malaysia. Butuh kemampuan negosiasi yang luar biasa untuk menggaet pemain grade A sepertinya. Tapi sejauh ini Brownhill belum mau terburu-buru merespons isu ini. Bahkan pemain berusia 28 tahun itu tampaknya tak begitu peduli dengan pemberitaan ini. Itulah sulitnya negeri kasino Malaysia mencari pemain keturunan yang berkualitas. Terima kasih sudah menonton sajian kami, sampai jumpa lagi. Terima kasih sudah menonton sajian kami, sampai jumpa lagi.